Sahabat Ruhunik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke edisi Pamer Meluncur lagi ya ini Jadi saya akan Memamerkan ya Melon saya Yang masih ada katanya Dengan kemarin itu Yaitu melon yang bisa berbuah Beberapa kali dan jumlahnya tidak hanya Satu tapi bisa lebih dari Satu Ya pamer tapi ini Tujuannya menginspirasi ya dan memberi Informasi bahwa ternyata Melon itu bisa berbuah beberapa kali Dan jumlahnya bisa lebih banyak Tidak hanya satu atau dua Oke Ini sahabat Ruhunik Ada Apa Ada pendapat bahwa melon itu kalau bisa maksimal dua Dua buah saja karena kalau lebih nanti akan kecil-kecil Ya memang itu ada benarnya juga ya dan itu sudah dibuktikan oleh petani kita Tapi saya disini bukannya tidak percaya tapi ingin mencoba Menanam melon Ya tapi buahnya tidak hanya satu saya usahkan itu lebih dari satu lebih dari dua jadi akan lebih banyak gitu dan saya usahkan untuk tanaman itu bagaimana caranya itu tidak hanya buah berbuah sekali Kalau biasanya kan di apa di petani-petani kita setelah berbuah sekali kemudian diganti dengan tanaman baru gitu tapi ini saya coba untuk tidak saya hilangkan atau tidak saya ganti dengan yang baru tapi saya biarkan selama tanaman itu masih sehat ya Nah ini satu tanaman ini ya satu tanaman ini ternyata bisa berbuah banyak setelah saya biarkan Nah ini satu dua tiga empat lima Di dalam tuh enam tujuh ini mulai delapan dan yang kecil-kecil ini mengikuti nanti apabila yang lain sudah mulai besar itu kan nyusul biasanya Nah ini tidak bersamaan ya memang jadi yang pertama itu adalah yang sebelumnya sudah siapa Nen disini di video saya sebelumnya pasti Anda tahu kalau Anda melihat itu pasti paham ya Nah disitu nah kemudian yang ini ya ini ini mulai mengikuti lagi ini agak muda lagi yang di dalam ini kemudian yang sana itu ada ini mulai baru lagi ini harapannya nanya harapannya nanti ini bisa besar juga semuka ya Nah kemudian ini ini tidak saya gantung dengan tali ya tapi ternyata juga kuat juga ini Ini bobotnya satu kilo lebih kalau ini sudah lumayan ya sudah mulai berjaring Nah Anda lihat disini nah ini hanya satu pohon ini aja ya ya hanya satu pohon ini Nah kemudian yang ini juga begitu ini ada satu dua tiga tapi yang lain sudah saya petik kemarin juga yang pertama ya buah pertama gitu Jadi memang ternyata melon itu bisa berbuah lebih dari satu kali jadi satu satu lebih dari satu periode ya tidak hanya presiden aja yang dua periode Terus dan sampai bisa apa minta tiga periode juga tapi melon ini sudah periode keempat ini Yang ini Ini periode keempat yang lainnya belum Masak ini sudah ada lagi dan ini karena modelnya ini adalah model modelnya itu bulat seperti ini ini potensi Dan gagangnya besar ya ini potensi untuk bisa besar Gitu Ya ini sekedar pengalaman saja ya mungkin ini kebetulan atau bagaimana saya juga kurang tahu Tapi yang jelas setelah saya coba untuk pelihara dengan memberikan nutrisi yang cukup Itu bisa berbuah banyak tapi memang ada yang agak kecil ya ini mungkin ke kecil itu kenapa karena memang kekurangan nutrisi masih nutrisinya kurang cukup gitu Nah kalau saya amati ya ini karena ini Saya menggunakan sistem NFT tipanya 2,5 in hanya itu Sehingga apa pada saat tanaman buah tanaman ini mulai berbuah itu membutuhkan nutrisi banyak Apalagi kalau buahnya banyak seperti ini Nah kalau buahnya banyak otomatis membutuhkan nutrisi yang cukup juga yang banyak juga Kemudian juga harus banyak dapur yang harus dinyalakan yaitu apa daun Daunnya juga harus rimbun gitu makanya daunnya kemarin tidak saya potong juga Jadi ya memang yang bawah saya potong tapi yang atas itu tidak saya pangkas jadi biar tumbuh gitu biar banyak Nah dari situ ternyata untuk nutrisi itu sepertinya kurang Alangkah mungkin lebih baiknya kita menggunakan sistem yang ada seperti di Youtube itu di Jepang ya Itu menanamnya tidak di pipa seperti ini tapi kotak medianya kotak gitu Kotak itu isinya nutrisi tapi juga alirannya yaitu menggunakan DFT Jadi ada air disitu banyak tapi ada aliran air itu juga saya lihat mungkin anda bisa browsing juga ya Melon Jepang gitu itu buahnya juga bisa banyak gitu dan bisa besar-besar Mungkin itu yang membuat buahnya itu bisa besar-besar gitu Kemudian juga juga daun nah daun-daunnya itu dibiarkan untuk banyak khususnya untuk daun-daun yang besar ya Tapi kalau sudah capang yang kecil daunnya kecil-kecil itu kayaknya sudah enggak Kalau seperti ini 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 masih potensi untuk bisa besar batang seperti itu tapi kalau batang-batang kecil Nah seperti ini itu sudah enggak bisa ya Jadi yang batang primer ya istilahnya jadi batang apa ya batang yang besar yang besar itu bisa di biarkan tumbuh untuk berkembang Demi untuk menyuplai buahnya ini biar lebih besar gitu Nah kenapa kok di menanam konvensional itu kok mungkin bisa berbuahnya hanya sekali Ya mungkin masalahnya disitu Biasanya untuk membesarkan buah untuk menyeimbangkan nutrisi dan kebutuhan nutrisi dengan membesarkan buah itu Banyak daun yang dipangkas tujuannya nutrisinya itu biar fokus pada buah gitu Sehingga pada saat itu buah itu sudah besar sudah panen maka batangnya pun tidak bisa mengenerasi lagi agar bisa tumbuh terus Karena ya banyak yang dipotong itu tadi sehingga yang buahnya sudah dipanen maka tanaman juga Apa ya Tidak berlanjut gitu batangnya tanamannya itu sudah tidak bergenerasi lagi Ya mungkin itu ya ini dari analisa saya Semoga ini menjadi apa ya bahan kajian kita bersama ya Mungkin nanti di bidang pertanian kita bisa mengembangkan Menanam melon itu tidak hanya sekali buahnya tapi mungkin bisa menanam sekali tapi bisa panen beberapa kali gitu Oh ya biasanya Ini ya Dari pengalaman ini Untuk buahnya itu lebih cepat gitu Besarnya lebih cepat daripada kita menunggu buah pertama dari Dari batang yang baru gitu Ini lebih cepat Mungkin-mungkin aja untuk daunnya itu sudah sudah banyak gitu Itu bisa menyumple nutrisi lebih cepat mungkin gitu ya Oke jadi ini ini hanya Asumsi saya saja karena saya juga bukan Lulusan pertanian tapi hanya berdasarkan pengalaman saja ya Jadi mungkin kalau ini bisa dikembangkan Mungkin lebih bagus gitu Karena contohnya di Jepang pun kayaknya Bisa dikembangkan seperti itu Baik itu ya Mungkin Yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat Bisa di-share ke teman-teman yang lain mungkin Biar saling bisa berbagi pengalaman Dan masukannya ya Mungkin saya ada salah Salah apa? Salah persepsi gitu Atau salah memahami terkait dengan pertanyaan ini Silahkan dituliskan di komentar Untuk mengoreksi apa yang saya sampaikan ini tadi Baik terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buah ketiga ya Ini keempat Ini kedua Dengan ini Dan ini kedua Satunya sudah Masuk perut Selamat menikmati